Halo Sobat Medkom, kembali lagi di Medkom hari ini bersama saya Wan Yusuf di hari Kamis 6 Juni 2024. Kita akan membahas, tak pera ditolak, Presiden bertindak. Nah di sini sudah hadir Bang Jumhur Hidayat sebagai Ketua Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia atau KSPSI. Selamat sore Bang Jumhur, bagaimana di sana? Selamat sore, saya lagi di Perancis, Jenewa nih, Swiss. Oh di Perancis, cerah sekali. Ada Konfresi Buruh ya. Oh ada Konfresi Buruh di sana, kebetulan ya. Nah ini di sana juga membahas tentang apa yang tadi ya Bang? Ya kita delegasi buruh di Indonesia, yang datang ke sini ada beberapa konfederasi termasuk SPSI, nanti akan bikin pernyataan pengolakan resmi lah dari Jenewa terkait dengan TAPERA ini. Jadi kita melihat ini tidak ada urgensinya untuk dilaksanakan. Kira-kira begitu lah. Oke, oke. Apa yang membuat KSPSI dan beberapa elemen buruh ini menolak TAPERA ini Bang? Jadi gini, pertama keputusan ini tidak dibahas dalam tripartit ya. Tripartit itu buruh pengusaha pemerintah. Jadi ucuk-ucuk ada aturan gitu. Ya kan, artinya kan ini kayak pemerintahan preman gitu loh. Ya kan, main paksa-paksa aja orang harus ikut. Dan itu yang kita, ini kan duit kita kan, duit kita kok disuruh setor gitu loh. Dan kita nggak tahu uang itu ujungnya akan seperti apa. Ya, karena itu baru bisa disentuh 38 tahun kemudian ketika, katakanlah kalau orang mulai mengiur untuk TAPERA itu umur 20, dia baru bisa nyentuh uang itu setelah 38 tahun. Atau kalau dia mulai dengan umur 48. Dan itu proses pengumpulan uang biasa saja yang dikumpulkan, kemudian diputer-puter gitu ya, yang bisa sangat membuat pengurusnya itu moral hazard. Mungkin orang yang tidak berniat jahat pun, mimpin BP TAPERA bisa jadi jahat gitu loh. Karena ada uang masuk ratusan triliun, kemudian tidak ada kewajiban untuk dikeluarkan, karena tidak ada cash flow seolah-olah begitu. Dan uang itu bisa dimacam-macam. Dan ini kelakuan-kelakuan ini kan sudah terjadi pada ASABRI, pada Jiwasraya, pada lembaga-lembaga dana pensiun, dan sebagainya, yang memang di rezim ini nyolongnya itu gede-gedean gitu loh. Jadi nyolong ratusan triliun, puluhan triliun itu seperti biasa. Nah, kalau kita membiasakan, atau kita memfasilitasi bahkan dengan uang kita, sehingga nanti ada moral hazard ratusan triliun, tidak jelas pengelolaannya, ini kan namanya kita ikut gila gitu loh. Jadi kita, daripada kita ikut memfasilitasi kegilaan ini, maka gerakan buruh rencana TAPERA ini. Kira-kira seperti ini. Nah, Bang, ini yang ditolak ini lebih kepada konsep dari TAPERA sendiri, atau mungkin dari pengelolaannya yang terkesan kurang transparan, dan memang di beberapa hal juga kan, kayak jiwa soya dan asabri itu kan, sepertinya tidak ada transparansi begitu. Nah, apakah dari pengelolaannya, atau justru konsepnya yang memang juga tidak bagus? Mas, ini nggak ada internasional best practice-nya TAPERA ini, di berbagai negara nggak ada pikiran-pikiran kayak begini gitu loh. Ini cuma di Indonesia aja diadadain gitu. Ya, kalau misalnya soal perumahan, itu di BPJS juga sudah ada, di BPJS Ternaga Kerja itu ada sebagian dana kita, bisa dipakai untuk DP uang muka, ya kan? Maaf, bukan dana untuk DP atau uang muka, ada juga mungkin kalau ada pengembang bisa kolaborasi dalam pembangunan konstruksinya, ya dana konstruksi, kemudian kita ada program juga subsidi bunga murah, atau perumahan bersubsidi, dan lain sebagainya. Jadi sudah ada, itu aja diberdayakan, dicari sistem yang lebih mendorong. Nggak usah bikin badan-badan baru lagi, yang terpisah dari yang sudah ada, kemudian nanti kita nggak tahu duit itu pengelolanya seperti apa. Jadi internasional best practice dia aja nggak ada. Kalau BPJS itu seluruh dunia punya BPJS, seluruh negara itu punya BPJS gitu loh. Jadi kalau kita nggak punya BPJS, kalau kita punya, kalau kita punya, kita gila gitu loh. Jadi diadadain ini. Muldoko itu tidak perlu ditanggapi, karena dia tidak punya kapasitas untuk bicara itu. Paham yang kalau harus mengamankan. Jadi kita nggak usah diskusi dengan Satpam, kira-kira begitu lah. Karena tidak punya kapasitas. Iya betul-betul, kita tidak punya kapasitas. Buat saya, saya nggak perlu mendengarkan. Gerakan buruk sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Muldoko itu. Karena dia nggak punya kapasitas. Dia tentara, dia urusannya yang lain-lain, tapi tidak ngurusin TAPERA seperti ini. Oke, Bang. Ini kan juga pemerintah sampai saat ini belum ada niat atau mungkin juga masih ketua untuk melaksanakan TAPERA. Dan kabarnya paling lambat, 2027 dan 2027 ini kan sudah masuk ke pemerintahannya Prabowo nih, Bang. Nah, kira-kira Prabowo apakah akan tetap menggulirkan hal itu, meneruskan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi atau justru akan seperti apa, Bang? Ya, menurut saya gini, kalau Pak Prabowo besok jadi presiden masih menerapkan hal ngutip-ngutip duit rakyat, itu dampaknya kepada daya beli. Padahal Prabowo punya ide pertumbuhan 7-8 persen. Engine of growth. Mesin pertumbuhan itu di Republik ini, engine of growth atau pertumbuhan ekonomi, mesin pertumbuhan ekonomi itu daya beli. belanja masyarakat. Itu 57 persen sumbangannya. Kalau ada TAPERA ini, duit Rp100.000, Rp130.000 itu di, apa katakanlah, disisihkan, nggak digunakan. Kurang bagus, Pak. Oke, gimana? Masih kurang bagus, Kak? Sekarang gimana? Masih ini, Pak. Oke. Oke. Jadi, kalau Pak Prabowo itu punya ide tentang pertumbuhan ekonomi yang 7-8 persen, katakan begitu, dia harus ingat bahwa engine of growth atau mesin pertumbuhan ekonomi di Republik Indonesia itu adalah daya beli masyarakat atau belanja masyarakat. Kontribusinya terhadap pertumbuhan itu sekitar 57 persen. Kalau itu dipangkas dengan uangnya didiamkan, nggak boleh dibelanjakan, maka pertumbuhan akan anjlok. Maka mimpilah kalau mau ketemu angka 7-8 persen. Justru sebaliknya, Pak Prabowo harus membanjiri masyarakat, artinya meningkatkan daya beli masyarakat, mau membelanjakan uangnya dengan uang yang dia prolek lebih, baru bisa. Jadi, menurut saya teorinya harusnya Pak Prabowo menolak konsep tapera ini. Dan ini jelas-jelas memukul daya beli, tidak ada logikanya, tidak ada logikanya, dan sangat tidak adil. Contoh gini, Mas. Sekarang ada berapa ratus ribu mungkin atau berapa juta orang yang sedang menyicil rumah. Dia lagi nyicil sekarang. Tapi dia harus bayar tapera juga. Kan gila ini. Logiknya gimana? Atau sebaliknya, ini buru sudah dapat warisan atau dari bapaknya, dia sudah tinggal rumah, enak-enak, suruh bayar tapera juga. Ini kan urusannya apa? Jadi, tidak ada logiknya lah. Dan memang itu bukan untuk itu. Cuma dimanipulasi seolah-olah ini untuk perumahan rakyat. Tidak, tidak, tidak. Ini omong pos. Anda punya duit ditabung 100 ribu sebulan, setahun 1,2 juta. Kalau 20 tahun, itu baru berapa? 24 juta. Dua petunan yang akan datang, harga rumah mungkin sudah 300 juta. Dengan ruang 24 juta, dengan pengembangan, katakanlah, dua kali lipat, 50 juta lah, katakan begitu. Harga rumah 300 juta, Anda bisa ngapain? Bisa ngapa-ngapain juga? Jadi, ini betul-betul orang mau nyolong lah, kalau menurut saya sih udahlah. Ini strategi negara yang memfasilitasi orang bisa nyolong lah, gitu aja. Tidak ada lagi kata-kata lain. Saya bisa pertaruhkan integritas saya bahwa ini akan terjadi. Artinya memang sosialisasi sebagus apapun juga tetap ini tidak akan berterima oleh masyarakat, terutama di kaum buruh ya, Bang? Bos, ini negara demokrasi, Bos. Negara demokrasi itu, bahkan kalau soal urusan ketenaga kerjaan, itu ada namanya tripartite. Itu ideologinya siapapun penyelenggara pemerintahan, negara, berdakan buruh, dan perusahaan, itu ideologinya tripartite. Mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan urusan ketenaga kerjaan. Ini diajak diskusi, kagak. Tiba-tiba keluar peraturan. Jadi dari tata cara membentuk peraturan saja sudah ngawur bin kacau gitu loh. Jadi saya rasa dari situ saja sudah tidak masuk akal. Jadi kita tidak bisa, ini bukan masalah sosialisasi. Yang ada itu adalah diskusi, disetujui, kita plus minusnya apa, baru kemudian jadi peraturan, baru kemudian kita mensosialisasikan kepada anggota yang puluhan juta orang ini tetangga kerja. Kalau sekarang ujuk-ujuk itu sama sekali keliru. Jadi kita suka dicampur adukan antara sosial dialog dengan sosialisasi. Pemerintah ini tidak mengerti apa yang disebut dengan sosial dialog. Dia tidak mengerti apa itu sosialisasi. Sosial dialog itu apa, sosialisasi itu. Tidak mengerti. Pemerintah ini sangat amatir. Pokoknya kita ini nightmare lah 10 tahun dengan Jokowi ini. Jujur saja lah. Nightmare lah. Tapi ya sudah, sudah menjadi fakta. Sudah menjadi fakta dan kita melawan sekarang supaya itu tidak boleh dilakukan. Dan saya rasa mudah-mudahan Pak Prabowo mengerti itu. Kira-kira begitu lah. Nah, Bang Jumur, itu dari sejak undang-undang memang tidak ada sosialisasi kepada buruka atau hanya ketika sudah diturunkan jadi PP? tidak ada Mas. Orang itu sudah lah. Ini kelakuan pemerintah ini bikin undang itu ngumpet-ngumpet. Tidak dibuka-bukaan. Tiba-tiba ada undang-undang. Ada undang-undang Omnibus Law. Ada undang-undang ini. RKHUAP. Tiba-tiba undang-undang KPK. Tiba-tiba. Sudah. Sudah kelakuan nih. Jadi buat saya sudah artinya sudah karakter ya. Karakter daripada rezim ini memang ingin intinya. Itu udahlah. Gue mau begini lo mau apa? Nah, Bang. Apa lagi, Bang? Kita diskusi dengan rezim itu tidak bisa. karena tidak ada otak ya. Nah, Bang. Setelah penolakan ini ini kan elemen buruh hampir sebagian besar elemen buruh menolak PP ini atau aturan TAPERA ini. Nah, jika penolakan itu tidak ditanggapi oleh pemerintah akan seperti apa, Bang? Saya rasa ada hak konstitusional ya. Kita bisa berdemonstrasi. Kita bisa melawan pemogokan. Dan gak apa-apa. Itu kita lihat aja. Nanti kan ini kan akhirnya ada di ototan, kuat-kuatan gitu loh. Nah, itu buat apa sih negara kok kayak begini? Orang lagi adem-adem katakanlah sisa pilpres atau apa yang apa namanya masih menyisakan masalah gitu kan. Eh, dibikin lagi kayak begini. Jadi, saya rasa ya sudah. Nanti kita lihat di lapangan aja lah kalau kayak gini. Kalau di lapangan nanti ada pemblokiran pelabuhan, pemblokiran jalan tol, pemblokiran bandara, pemblokiran jalan kereta sudah marah siapa yang kita baru menegosiasi apa itu harus terjadi. Hal-hal seperti itu. Dan ini kan teman-teman tuh sekarang seperti itu perencanaannya. Kita harus melakukan tindakan yang betul-betul bikin mengerti gitu loh pemerintah. Kalau kita ini gak suka. Ini duit kita, mas. Kok enak-enak aja bikin aturan, duit kita kok suruh naro gitu loh. Urusannya apa gitu loh. Kira-kira gitu. Jadi, yaudah kita lihat di lapangan deh. Sudah capek. Anak-anak lagi rapat hari ini. Oke, terima kasih. Sore. Kan yang berapa di saat jam 3 ya? Di sini jangan lagi rapat deh. Sekarang jam 3 lagi lagi pada rapat di seluruh konfederasi-federasi mau melakukan kegiat-kegiatan aksi besar-besaran. Kita lihat aja. Selain aksi yang oke-oke. Makasih Bang Jumur. Siap. All the best. Untuk semua viewer. Makasih masih mengeluangkan waktu di semoga sehat-sehat saja di sana. Thank you. Thank you. Makasih. Oke, itu tadi ya obrolan kita dengan Bang Jumur Hidayat.